menulis tentang naskah-naskah saya Ahmad dari Pak Itari Salah nah mungkin beliau ini punya pandangan yang berbeda atau punya pengalaman yang lebih menarik ya dari Pak Adik tadi tentang bagaimana manusia-manusia digital itu merefleksikan keragaman wilayah Indonesia saya undang, saya persilahkan Pak Adik untuk memulai presentasinya silahkan Pak Adik terima kasih mohon izin bisa share screen silahkan Pak Adik sudah muncul di zoom Pak Eswantan oke siap, sudah lanjut Pak Adik pakai maskernya kok di dagu ini di ruang Prodi ini hadis workshop baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Binti Nantripsi Prof. Dr. Uman Pakstu Rahman yang saya hormati Ketua Manasa Bapak Dr. Munawar Holil dan yang saya hormati juga Koordinator bidang Perkumpulan Manasa Kang Lida para narasumber Pak Adik Bandurmay selamat siang ketemu lagi di zoom dulu waktu misi ke Malang saya bersama Pak Adik juga dan Bapak Ibu beserta diskusi pada siang hari ini pertama-tama saya berterima kasih banyak diundang oleh Densi dan Manasa untuk ya boleh dikatakan berbagi pengalaman saya sudah tiga kali ya bertugas ke lapangan pertama ke Kuningan kemudian ke Malang dan yang ketiga ke Magetan dari tiga lokasi tersebut saya akan mempresentasikan mengenai keragaman yang bisa dicatat bisa direkam atau direpresentasikan oleh naskah-naskah yang ada di Kuningan walaupun nanti mungkin dalam beberapa hal akan saya coba bandingkan dengan naskah-naskah yang ada di Magetan dengan pertimbangan dalam banyak hal ada kesamaan tapi pada hal lain ada perbedaan antara Kuningan dan Magetan pertama mempertimbangkan koleksi ini ada koleksi pribadi Pak Endun Abdurrahman kemudian Pak Iim Abdurrahim UUi Fatkurahman kemudian Kie Mansur Yunus dan Yayat Hidayat kalau dari sisi bahasa dan aksara untuk Kuningan yang berada di wilayah Jawa Barat wilayah Sunda ya mohon maaf kalau misalnya kekesalan tolong di koreksi ini pertama bahasanya Arab kemudian bahasa Jawa dan bahasa Melayu aksaranya pun beragam aksara Arab kemudian aksara Pekon dan aksara Jawa kalau dilihat dari jumlah judulnya ini jumlahnya paling banyak mulai Atufa Al-Mursalah Tambi Al-Masih Kitab Al-Wahidiyah Al-Ma'rifah dan seterusnya sampai Minhajul Aditi untuk jumlah untuk jumlah Pekot Umdadu Akhidati Ahli Sunnah Bahagia Dulum dan Al-Miftah di Seri Kalimatis Sahada pikirnya lebih sedikit lagi ada Fatful Koreb Al-Muharor Syarah Sikina Masalah Akita Faroed dan Surbu Tuhon yang lebih banyak ini diskusi soal hukum rokok tafsir ada satu tafsir jalanan ilmu alatnya ada Jurumiyah Awamil Sorok Thailani dan ada ilmu manteg bisa huji kemudian ada naskah yang berisi kumpulan wirit atau amalan-amalan tertentu kemudian ada tek-tek yang bisa kita kategorikan sebagai tek naratif ada hikayat seribu masalah kemudian ada serat Fatimah ini kalau saya bandingkan dengan Gimah Ketat misalnya di kategori Akita Umul Barohen Al-Mufud Patkol Mubin Syaratim Nisani Kitayatul Awam ada semua kemudian Al-Miftah juga sama artinya dari naskah-naskah tentang Akita sama antara Kuningan dengan Magetan di fikirnya pun sama di ilmu alatnya sama yang membedakan ternyata di naskah-naskah yang bisa kita kategorikan sebagai naskah Tasawuh kalau di naskah-naskah Magetan yang Tasawuhnya apa itu Minhajul Abidin kemudian Bidayah dan seterusnya yang menarik di Kuningan banyak naskah-naskah yang dari sisi orientasi sofistiknya itu menunjukkan orientasi yang filosofis ada Tufah Al-Mursalah kemudian ada Tambi Al-Masih bahkan ada beberapa yang secara khusus merupakan komentar terhadap Tufah Al-Mursalah yang ditulis dalam bahasa Jawa ini buat saya menarik kalau kita lihat kita tempatkan dalam konteks tradisi keilmuan pesantren pada abad 19 dominasi ilmu-ilmu syariat termasuk ilmu-ilmu bantunya sangat mewarnai tradisi keilmuan pesantren di Jawa nyaris pengalaman saya termasuk dimatetan kemudian saya melihat hasil penelitian yang dilakukan secara-cara lain untuk tiga pesantren tertua di Jawa ada pesantren Tegal Sari kemudian pesantren Langitan Tugan kemudian ada pesantren mana itu Geranji saya tidak menumpukan ada naskah semacam atau Teg Tufah Al-Mursalah dan yang sejenis nah ini menarik artinya membuka peluang untuk kita kaji lebih jauh ada apa ini dengan kuningan kok tek-tek yang kita masukkan sebagai tasawuf yang filosofis kayak Tufah Al-Mursalah itu benar-benar ada dan yang menarik sebagian ditulis dalam bahasa Arab sebagian ditulis bahasa Jawa yang lebih menarik lagi yang ditulis dalam bahasa Arab itu ada terjemahan gandul nah ini saya maunya asumsi ketika suatu kitab ditulis bahasa Arab kemudian ada terjemahan gandul itu asumsi saya berarti kitab itu diajarkan pada orang lain dalam ini entah santri entah keluarga entah komunitas jamaknya tidak semata-mata sebagai koleksi berarti seorang Kiai atau seorang sehtarekat tapi benar-benar diajarkan ini menimbulkan asumsi bahwa karya-karya sofistik yang filosofis semacam untuk alam musalah dan sejenis ataupun interpretasinya itu diajarkan di kuningan pada abad 19 dan yang menarik ternyata untuk mengajarkan kitab tasawuf yang berat semacam itu di naskah-naskah yang bisa kita list ini sebagian dalam bentuk mukjam sebetulnya jadi ada ada tamus terminologis tentang ajaran-ajaran tasawuf jadi saya menduga ternyata di kuningan itu sudah disiapkan sedemikian rupa bahwa untuk kepentingan mendalami atau mengajarkan tasawuf perlu dilengkapi juga dengan perangkatnya semacam mukjam-mukjam yang secara khusus berisi penjelasan mengenai istilah-istilah teknis dalam sufisme terutama sufisme yang filosofis saya tidak menyewati soal dikeh dan taksir sama saja yang di paketan maupun yang di kuningan jadi menurut pengamatan saya sepintas ini yang membedakan dari sisi teks-teks tasawufnya nah dari sejumlah temuan yang berhasil didigitalisasi mengenai keberadaan naskah-naskah tasawuf yang sangat banyak termasuk orientasinya yang macam-macam ada yang etis ada yang praktis dan filosofis dan saya melihat bahwa waktu beradaan naskah semacam itu menunjukkan orientasi keagaman yang dianut oleh masyarakat Sandi Kuningan pada abad 19 dari tasawuf jelas ada etisnya praktisnya filosofisnya teologis sama asari gigihnya sama sati dari segi ilmuwan santri kalau saya perhatikan ilmu-ilmu alat naskah-naskah yang kategori ilmu alat itu benar-benar masih di jenjang dasar durmiah al-awamil tidak ada al-biah tidak ada saya punya asumsi bahwa sifatnya baru pada peletakan dasar-dasar pengembangan keilmuan abad sarap kemudian ada ilmu manteks bisa huji kalau melihat sejumlah naskah kuningan baik yang tasawuf maupun yang fikir maupun yang tafsir dan seterusnya ini jelas bisa kita tempatkan sebagai sumber penelitian kira-kira penelitian apa saja tentu karena itu manuskrip maka penelitian filologi kemudian juga penelitian mengenai sejarah intelektual masyarakat kuningan pada abad 19 saya kasih patokan abad 19 karena hampir semua naskah kuningan yang saya lihat penanggalannya itu semua disalin abad 19 walaupun ada belakang ini ada temuan yang menyimpulkan bahwa ada naskah tertua tekun awal abad 17 nanti akan saya kasih catatan tersendiri soal itu kemudian soal sufisme masyarakat kuningan ini menarik dikaji kalau kita bandingkan dalam konteks tradisi keilmuan pesantin menunjukkan sesuatu yang beda nah ini alasan saya mengapa semua naskah yang bisa didigitalisasi bisa menjadi sumber penelitian kalau kita tempatkan dalam konteks kuningan abad 19 pertama naskah kuningan secara umum disalin pada abad 19 meski ada satu kajian yang menyimpulkan bahwa ada satu naskah tafsir jalalan koleksi UU Fathuraman BS 0016 0002 disimpulkan disalin awal abad 17 sangat tua masa iya sih pada peski itu kita tafsir sudah diajarkan itu pertanyaan yang muncul spontan saja tetapi kesimpulan tersebut menurut saya bisa ditinjak ulang ini muncul di Facebook ini di media sosial sudah menyebar kemana-mana kemudian diterbitkan di Republika dan kemudian di alif.co.id sama penulisnya kesimpulan tersebut didasarkan pada pembacaan sang pengkaji terhadap polo penaskah yang tertulis secara eksplisit 1033 hijriah kalau kita konversikan menjadi 1624 berarti awal 17 luar biasa itu hanya kalau seandainya pembacaannya itu bisa dipertanggung jawaban atau bisa dibenarkan sekarang saya masuk pada nasukat sejalan kalau melihat penanggalan di awal naskah halaman awal naskah itu 1893 diakhir 19 dan ada penanggalan lagi 1896 memang di halaman akhir di kolokon persisnya itu ditulis secara eksplisit 1033 hijriah jadi ada semacam kontradisi antara halaman awal dan halaman akhir tapi yang tadi saya kemukakan yang sudah di share di facebook di kemudian di terbukan republika dan di alif terbukan perbatukan pada angka yang secara eksplisit dicantumkan di kolokon yaitu 1033 hijriah buat saya ini perlu kita tinjau ulang ya mohon diperhatikan di halaman awal nafsa tafsir itu jelas 1893 kemudian 1896 saya lanjutkan nah ini yang di kolokon kalau kita perhatikan bentuk tulisan angka arabnya itu kan aneh ini kan kayak angka arab yang sudah dikenalkan yang digunakan di Eropa di Amerika beda amasaiya awal abad 17 sudah menggunakan penulisan angka arab yang menyebutin pola penulisannya orang Eropa semacam itu kecil kemungkinannya sangat kecil tentu ada bukti lain yang saya kira penting kita pertimbangkan dalam memverifikasi usia naskah yaitu soal bahan naskah kita perhatikan bahan naskahnya adalah kertas Eropa dan capnya juga nampak jelas disitu ada mahkota di dalamnya ada singa membawa pedang ada tulisan pro patria enra nah kalau kita tinggau secara kodikologis pencantuman angka tahun di kolok yaitu 1033 tidak lazim karena pada awal abad ke-17 saya melihat nanti bisa dikoreksi oleh Pak TIK relasi Nusantara dengan kolonial belum kuat dua angka tahun di halaman awal yaitu 1893 dan 1896 layak kita pertimbangkan ketiga kertas Eropa dengan watermark berupa singa saya cek di buku jualan di halaman 1893 itu memang nodet tidak bertanggal tapi van der Le sendiri baru memulai produksi kertas itu tahun 1698 dan sampai 1815 artinya tidak masuk akal kalau itu awal abad 17 kertasnya belum ada kemudian pertimbangan lain jarak antara masa produksi kertas kertas Eropa dengan distribusinya ke Nusantara memerlukan waktu yang lama berdasarkan kertas Eropa dan cap kertas tersebut dan pencantuman angka tanggal di halaman awal saya bisa menyimpulkan bahwa naskah taksir itu disalin pada abad 19 dan sebetulnya di metadata yang saya isi karena dulu saya ikut ke Kuningan sudah saya isi abad 19 tapi ada sebagian kawan ternyata lebih tertarik pada angka tahun yang dipolok tidak mempertimbangkan bahan naskah dan lain sebagainya saya kira ini pelajaran buat kita semua dalam memverifikasi naskah tidak bisa kita terpaku pada angka saja tapi mempertimbangkan bahan-bahan naskahnya juga terakhir sebagai penutup presentasi saya naskah Kuningan menunjukkan keragaman berkaitan dengan bahasa aksara yang digunakan untuk menulis sastra dan naskah Kuningan juga menunjukkan keragaman berkaitan dengan orientasi keagamaan yang diakluk masyarakat Kuningan pada abad 19 dengan demikian khasanan naskah Kuningan penting untuk dikaji untuk mengungkapkan berbagai segi sejarah intelektual masyarakat Santi Kuningan pada abad 19 saya kira itu presentasi saya Pak Eswanto terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Adib sudah mempresentasikan naskah-naskah Kuningan yang sudah didigitalisasi oleh DreamC tadi sudah tersedia di repository DreamC tadi Pak Adib menjelaskan tentang bahwa naskah-naskah Kuningan itu menunjukkan keragaman visi keragaman bahasa aksara tadi juga Pak Adib menjelaskan bahwa naskah-naskah keislaman di Kuningan ini justru dalam aspek tasawuf lebih berorientasi filosofis dan berbeda dengan naskah-naskah keislaman di apa namanya di beberapa pemerintah pesantren di tempat lain di Jawa Timur yang menikah itu terus yang menarik juga tadi yang disebutkan oleh Pak Adib bahwa keberadaan manuskrip digital itu sebetulnya membuka peluang keragaman diskusi juga ini tadi Pak Adib juga menyampaikan sanggahan-sanggahan terhadap kesimpulan-kesimpulan tentang angka tahun dan berdasarkan naskah atau manuskrip digital yang sama jadi apakah tersediaan manuskrip digital itu sebetulnya membuka ruang publik akademik diskusi yang lebih dinamis yang produktif sehingga apa namanya diskusi yang menarik soal keilmuan bisa tumbuh di negeri ini dalam konteks keragaman manuskrip itu terima kasih Pak Adib atas persen persen terima kasih terima kasih